Assalamualaikum kawan-kawan semuanya pejuang FTRWnet hari ini saya akan membuat full DC buat backup saat PLN mati dia tetap jalan juga jadi disini kita menggunakan pertama pengecas untuk pengecas baterai kemudian kita menggunakan solar charger controller untuk berstabil atau pernah apa ya kalau misalnya pasat baterai di bawah 10 volt dia bakal mati otomatis dan disini ada step up untuk menambah arus ke 24 volt disini saya tidak menggunakan yang 9 volt atau 12 volt karena disini ini saya menggunakan 24 volt semua karena radio menggunakan radio dan mikrotik ya jangan lupa kita harus sedia standby baterai ini dia topologi yang akan kita rakit nanti yang jadinya seperti ini posisi dari arus PLN masuk ke kita cokkan mutasnya masuk ke solar charger tadi solar charger dari baterai masuk ke solar charger positif dan negatif baru nanti dia keluar menuju baterai setelah itu kembali lagi ke arus keluar ini positif dan negatifnya kita masukkan ke in positif dan negatifnya ke input dan outputnya nanti saya menggunakan poe injektor yang gigabit nah kita tinggal menggunakan satu aja lagi nggak perlu banyak colokan jadi disini ada radio netmetal airfiber ada lhg ada ledbim semua masuk disini dan arusnya satu lagi saya buat ke poe mikrotik 4011 saya jadi eh sangat simpel semuanya menggunakan arus baterai jadi saat peln mati pun dia tetap normal ya contohnya ini sekarang baterai saya cabut pengecasnya ini mati ini mati disini dia tetap hidup alat coba hidup semua gitu ya tetap hidup semua sampai baterai nanti dia kalau pakai ini kalau dibawah 10 volt dia akan otomatis mati jadi baterai nggak sampai kandas ini tadi kebetulan pengecasnya rusak ini saya baru ganti juga nah jadi seperti itu ya buat teman-teman siapa tahu mau membuat khusus buat di daerah yang belum ada lampu juga bisa tinggal menggantikan ini dengan solar panel surya ya dengan 100wp atau 50wp tinggal kita ganti pengecasnya ini dengan solar dengan panel surya tapi disini karena kita ada arus peln disini hanya sebagai pickup saat MLM mati wifi internet kita tetap hidup ini saya gunakan di tower server relay saya karena disini tidak ada yang jaga jadi ya seperti inilah kondisinya ini tadi karena baterai sempat kandas jadi ini 12,1 biasa jadi 13, sekian ya ini dia kena arus sambil masuk keluar masuk keluar oke ini dia alat yang saya gunakan ada kurang lebih menggunakan dua mikrotik dan satu ada 8 ya 8 radio menggunakan apa radio disini saya menggunakan stand up 24 volt 56 ampere ini itu udah cukup buat men-backup radio 8 dan mikrotik dua buah baterai menggunakan 100 ampere kalau posisi normal bisa bertahan kurang lebih 5-6 jam ya kalau posisi baterai saat sedang full Oke begitulah nah tadi jadinya alat ini kalau sudah di rakit jadi seperti ini kalau ada yang salah ya tolong dikasih tahu dimana yang kurang ini saya juga masih belajar buat kawan-kawan kalau apa silahkan di komen ya Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh